Intro Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Penemuan dan penelitian di bidang biologi bertujuan untuk menyeceh terakan manusia. Misalnya, para petani menerapkan prinsip-prinsip biologi agar tanamannya dapat tumbuh subur dan hasilnya bagus. Kemudian, pada saat kita sakit, dokter juga akan memeriksa organ tubuh kita, menyelidiki apa penyebabnya. Nah, namun, semakin berkembangnya waktu, semakin jamanau, semakin canggih pula alat untuk melakukan eksperimen membuat senjata biologis yang merugikan banyak orang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Mari kita simak. Biologi itu merupakan bagian dari sain yang kita bahas tadi. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik makroskopis atau mikroskopis. Dalam ruang lingkup biologi, makhluk hidup yang akan kita pelajari ini terdiri dari berbagai tingkatan. Mulai dari tingkatan terendah, yaitu molekul, hingga tingkatan yang terluas, yaitu bioma. Molekul terbentuk dari atom-atom yang berikatan. Nah, struktur dan fungsi molekul ini nantinya akan menyusun komponen sel. Contoh dari molekul ada protein, karbohidrat, kolesterol, air, dan ion-ion lain. Ketan selanjutnya ada sel. Setiap makhluk hidup itu tersusun atas satu atau banyak sel. Organisme yang memiliki satu sel, itu disebut uniseluler. Sedangkan kita, manusia, kemudian ada hewan dan tumbuhan, itu terdiri dari banyak sel, atau disebut juga multiseluler. Tingkatan selanjutnya, yaitu jaringan. Sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk sebuah jaringan. Misalnya, sel-sel saraf akan membentuk jaringan saraf. Sel-sel epidermis akan menyusun jaringan epidermis, dan lainnya. Tingkatan di atas jaringan, itu ada organ. Jadi, kumpulan-kumpulan jaringan ini akan membentuk sebuah organ. Contohnya ada organ mata, hidung, buah. Tingkatan selanjutnya, ada tingkatan sistem organ. Sistem organ terbentuk dari organ-organ yang saling berinteraksi dalam membentuk suatu sistem. Contohnya, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Di tingkat selanjutnya, ada tingkat individu. Individu ini memiliki mekanisme yang komplek, karena tersusun dari sistem-sistem organ yang berkoordinasi. Contohnya, manusia terdiri dari sistem pernafasan, pencernaan, ekskresi, reproduksi, imunitas, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tingkat populasi. Kumpulan dari individu akan membentuk sebuah populasi. Misalnya, populasi rumput di kebun, atau populasi manusia di lapangan upacara. Di atas populasi, itu ada tingkatan komunitas. Komunitas terdiri dari beberapa populasi. Contohnya, ada populasi rumput, populasi semut, populasi cacing di dalam sebuah kebun. Tingkatan selanjutnya, ada ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup, atau komponen biotik, dengan komponen abiotiknya, atau lingkungannya. Setiap ekosistem itu memiliki ciri yang berbeda. Misalnya, ekosistem laut akan berbeda dengan ekosistem sungai. Mulai dari kadar garam atau salinitasnya, kemudian arusnya, kemudian suhunya, itu akan berbeda. Tingkatan yang terluas atau yang paling tinggi ada tingkatan bioma. Jadi, keseluruhan ekosistem di bumi ini akan membentuk bioma. Dalam mempelajari berbagai gejala alam, para ilmuwan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, secara logis, secara empiris dalam menyelesaikan permasalahan ilmiah. Langkah yang pertama adalah penulisan metode ilmiah, yaitu perumusan masalah. Dalam membuat perumusan masalah ini, kita akan mencari tahu jawaban dari persoalan yang kita temui. Nah, caranya harus dengan menggunakan pertanyaan berupa 5W dan 1H. Misalnya, kamu ingin melakukan penelitian biologi yang bercudul pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambar. Maka, perumusan masalah yang bisa kamu tulis, yaitu apakah cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambar? Mengapa cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambar? Atau bagaimana cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambar? Nah, nantinya dari perumusan masalah ini, kita akan memperoleh tujuan dari penelitian yang mau kita lakukan. Nah, berdasarkan contoh penelitian yang tadi ya, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan panjang batang kecambar. Yang kedua, yaitu observasi. Nah, setelah melakukan perumusan masalah, langkah berikutnya adalah observasi. Di sini, kita akan melakukan proses pengumpulan data, baik itu data-data baru atau data-data yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Tetapi, yang perlu kita ingat yaitu data-data tersebut harus berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kita akan melakukan pengamatan pada objek penelitian, sehingga terbentuklah suatu dasar teori. Pada langkah ketiga, setelah observasi, kita menyusun hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Tapi, dugaan sementara ini atau jawaban sementara dari pertanyaan kita ini, itu harus berdasarkan pada teori yang sudah ada. Misalnya, hipotesis dari penelitian ini, cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Setelah menyusun hipotesis, kita akan melakukan eksperimen atau penelitiannya. Tapi, sebelum melakukan eksperimen, kita harus merancang percobaannya terlebih dahulu. Untuk rancangan percobaannya, kita harus tentukan dulu nih, mau dilakukan di mana. Di laboratorium atau di luar laboratorium. Kemudian, kita siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, dalam percobaan ini, kita mau menanam dua biji kacang hijau. Yang satu ditempatkan di tempat yang terang, dan yang satunya lagi di tempat yang gelap. Jadi, alat dan bahannya yang diperlukan, ada dua biji kacang hijau, kemudian dua botol bekas, air mineral, ada tanah, dan juga air. Untuk perlakuannya, kita letakkan satu botol bekas yang sudah diisi tanah, dan biji kacang hijau, itu diletakkan di luar rumah atau di tempat yang terang, langsung terkena sinar matahari. Sedangkan, satu botolnya lagi yang sama-sama berisi tanah dengan jumlah yang sama, diisi air dan biji kacang hijau, diletakkan di tempat gelap atau di dalam rumah. Nah, dalam penelitian kita ini, yang sebagai variable kontrolnya, yaitu perlakuan yang pertama, yang kita letakkan di luar ruangan, atau terkena sinar matahari secara langsung. Nah, untuk variable bebasnya, ini sebenarnya bebas sih, terserah penelitinya mau diletakkan di mana. Cuma, untuk penelitian ini, kita letakkan di tempat yang gelap. Kalau misalnya kalian membuat tiga unit percobaan, bisa misalnya satunya yang di luar ruangan, itu yang tadi sebagai kontrolnya, satunya lagi di tempat gelap, yang satunya lagi bisa di tempat yang redup, yang terkena sinar matahari, tetapi tidak intens, tidak terlalu sering. Kemudian, untuk variable terikatnya, yaitu pertumbuhan si kecambahnya, bisa panjang batangnya. Setelah percobaan ini dirancang, baru dilakukan percobaannya. Nah, hasil dari percobaannya ini, itu dianalisis data-datanya. Setelah analisis data, baru ditemukan atau dihasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus berdasarkan tujuan penelitian kita. Tadi tujuannya untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari. Misalnya ya, berarti di kesimpulannya, cahaya matahari mempengaruhi, misalnya. Atau cahaya matahari tidak mempengaruhi pertumbuhan. Ini juga berdasarkan hipotesis yang kita buat di awal. Nah, setelah kesimpulan ditemukan, baru deh melakukan publikasi. Nah, publikasi ini dilakukan agar orang lain juga tahu hasil penelitian kamu itu seperti apa.